Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Injo Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait belkada yang ada di Solo jadi di Solo itu ada dua calon kandidat yang akan bertarung memperebutkan wali kota Solo yaitu Gibran Raka Pumeng Raka Teguh Prakosa dengan pasangan lain yaitu Bagyo dan Suparjo yang disingkat dengan Bajo menariknya teman-teman ketika pedaftaran di KPU kemarin kalau Gibran Teguh Prakosa itu pada hari Jumat 4 September 2020 dengan memakai sepeda kontel dan diiringi oleh ratusan orang untuk mengantarkan ke KPU kemudian satu sisi pasangan Bagyo dan Suparjo ini datang ke KPU diiringi oleh ribuan orang jadi menempuh jarak sekitar 3 kg berjalan kaki menuju kantor KPU itu diiring oleh ribuan orang yang datang ke KPU belum lagi nanti di KPU disambut oleh ratusan pendukung dari pasangan Bajo Bajo datang ke KPU pada hari Minggu 6 September 2020 dan pasangan Bajo itu memakai kuda kuda lari yang dia pakai menuju ke kantor KPU nah kalau kita melihat dua pasangan yang berbeda satu sisi Gibran ini adalah Putra Jokowi sementara pasangan Bajo ini tidak punya background ayahnya atau saudaranya yang menjadi pejabat tinggi pejabat penting di negeri ini jadi ini pasangan Bajo ini akan berhadapan dengan Putra Presiden yang menarik teman-teman ternyata kalau kita lihat pasangan Bajo ini sudah mendapat dukungan ribuan orang buktinya yang mengantar ini adalah ribuan orang sementara pasangan Gibran ini ratusan orang yang mengantar ke kantor KPU nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan sebuah berita dari CNN Indonesia teman-teman calon lawan Gibran diantar ribuan orang daftar Pilkada Solo jadi calon lawan Gibran tentunya adalah pasangan Bajo dan Suparjo kita baca teman-teman beritanya bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo Jalur Independen Bagio Wahyono F.X Suparjo Bajo mendaftar ke kantor KPU Solo pada hari Minggu 6 September 2020 proses pendaftaran pasangan Bajo pun lebih meriah dibanding Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa jadi ini luar biasa teman-teman pasangan Bajo diiringi oleh ribuan orang dan ini lebih meriah lebih besar masanya dibanding dengan pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa pasangan Bajo berangkat dari posko pemenangan di Kelurahan Penumpeng kecamatan Lawayan sekitar pukul 09.00 WIB mengenakan Bajo Serbah Hitam dan Belangkon Bagio dan Suparjo menembangi kuda balam diiringi 9 Andong berisi istri bakal paslon dan tokoh organisasi masyarakat Ormas Tikus Piti Hanata Baris nah itu teman-teman selain masa yang mengantarkan pasangan Bajo itu juga diiringi oleh Andong yang mana isinya adalah istri dari pasangan Bagio dan Suparjo kemudian juga didampingi oleh Ormas Organisasi Masa yaitu Tikus Piti Hanata Baris luar biasa teman-teman dukungan kepada pasangan Bajo sehingga kita bisa menepis anggapan bahwa pasangan Bajo ini adalah boneka jadi separing partner yang asal-asal ternyata tidak ini adalah bentuk keseriusan saya melihat pasangan Bajo ini serius mendaftar ke KPU dan melawan Putra Presiden Jokowi hari ini kita akan mencetak sejarah sebagai calon independen pertama di kota Solo kata penanggung jawab tim pemenangan Bajo Budi Yuwono jadi memang ini sejarah baru dari jalur independen yang didukung oleh ribuan orang dan ini adalah pertama di kota Solo di jalur independen dimana kalau pasangan lain ini didukung oleh partai politik seperti Gibran itu kan didukung oleh partai politik besar seperti Kulkar, PDI, Gerlindra, PKB, Nasdem, PSI dan sebagainya PAN bahkan ini juga mendukung Gibran jadi mayoritas partai politik ini mendukung Gibran karena itu saya melihat sangat tepat apa yang dilakukan oleh Bajo dia memilih jalur independen tidak menggunakan dukungan partai politik dia hanya menginginkan dukungan dari rakyat dari masyarakat kota Solo jadi kalau kita melihat ini adalah fenomena baru sejarah baru di Solo dimana pasangan Bajo ini masyarakat biasa ini melawan anak seorang Presiden mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain yang maju menjadi calon kepada daerah itu dari jalur independen tidak perlu dari jalur partai politik yang harus memperbutkan rekomendasi karena kalau kita bicara rekomendasi teman-teman seperti yang terjadi di kasus Sumatera Barat pasangan Mulyadi Ali Mokni ini sudah mendapatkan SK sudah mendapatkan rekomendasi dari PDIB ternyata itu dikembalikan tidak mau menggunakan rekomendasi dari PDIB karena pernyataan Puan yang kemarin Puan menyatakan semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ini menimbulkan kontroversi dan sekaligus ini membuat kecewa masyarakat sumbar atas pernyataan dari Puan Maharani karena itu pasangan yang didukung oleh PDIB ini mengembalikan SK SK yang datang dari PDIB dikembalikan lagi tidak menggunakan SK dari PDIB nah itu teman-teman akibat satu perkataan pernyataan yang tidak dipikir dulu efeknya jadi asal ngomong sehingga akibatnya akan membuat orang kecewa buktinya pasangan dari PDIB yaitu Mulyadi dan Ali Mokni ini mengembalikan SK yang dari PDIB kemudian teman-teman saya perjakan lagi selain itu ada ribuan anggota tikus Piti yang mengikuti di belakang dengan berjalan kaki mereka menempuh perjalanan sekitar 3,5 km romongan baju sampai di kantor KPU Solo sekitar pukul 10.50 WIB mereka pun disambut ratusan pendukung yang sudah menanti di sepanjang jalan di depan kantor KPU jadi selain diiring oleh ribuan pendukung baju ternyata di sepanjang jalan menuju kantor KPU itu sudah disambut oleh ratusan pendukung yang lain pendukung baju tentunya jadi ini malah lebih meriah pasangan baju ini diantar ke KPU kedatangan baju disambut dengan jel-jel dan orasi dipandu dari mobil komando yang mengikuti perjalanan dari penumpeng pasangan baju sendiri langsung memasuki aula KPU untuk menyerahkan berkas pendaptaran setelah menjalin tes suhu tubuh dan mencuci tangan sesuai protokol kesehatan Budi mengatakan ribuan warga Solo datang sendiri untuk menunjukkan dukungan kepada pasangan baju dukungan dari ribuan warga Solo juga menandakan pasangan baju bukan boneka ini membuktikan bahwa kita bukan pasangan boneka bukan settingan bagaimana dituduhkan ke kami kata Budi jumlah pengantar pasangan Gibran teguh kalah jauh dibandingkan pasangan baju hari ini nah itu teman-teman ternyata dukungan yang diberikan oleh masyarakat Solo ini cukup luar biasa terhadap pasangan baju yang berangkat dari jalur independen bahkan menurut keterangannya orang yang mengantar baju ini jauh lebih besar dibanding yang mengantar Gibran Teguh Prakusa di kantor KPU nah ini menandakan bahwa banyak orang yang suka dengan pasangan baju dan ini menunjukkan sinyal bahwa bisa jadi baju akan memenangkan di Belkada Kota Solo mengalahkan putra seorang presiden Jokowi yaitu Gibran dan ini merupakan sinyal yang cukup positif teman-teman bahwa untuk menjadikan seorang kepala daerah tidak harus melalui dari partai politik seperti yang dilakukan oleh Gibran tidak harus ternyata dari jalur independen ini juga bisa mendaftar menjadi calon kepala daerah menarik untuk kita perhatikan teman-teman di Kota Solo dan siapa nanti yang akan memenang tentu kita tunggu saja 9 Desember kurang beberapa bulan lagi teman-teman ini sudah September, Oktober, November, Desember jadi kurang beberapa bulan Belkada di Solo digelar apakah putra presiden Jokowi yang akan menjadi pemenang atau malah pasangan baju yang akan memenangkan di Belkada Kota Solo nah teman-teman terkait irik-iringan para pendukung pasangan calon wali kota ini juga mendapat sorotan dari kemendagri Tito Karavian juga sudah mengingatkan bahwa melarang ini diiringan kerumunan ketika mendaftar dari seorang calon kepala daerah ini sebenarnya sudah dilarang tetapi larangan itu ternyata tidak membuat para pendukungnya ini mundur malah ini semakin besar untuk datang ke KPU mengantarkan jagoannya untuk menjadi calon wali kota Solo nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan bagaimana menurut berapa teman-teman siapa kira-kira yang akan didukung oleh masyarakat Solo apakah Gibran Teguh Prangosa atau pasangan Baggio Suparjo atau yang singkat dengan Baju silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax